KOKALES, RABI dan LUPIS Kepada antaranya juga langsung diolah seperti serabi yang akrab disebut serabi batil. Bergantian, Ihsan dan Anissa akan melayani pembeli atau memasak serabi ini. Selain serabi, KOKALES adalah kudapan lain yang digemari pembeli. Tidak jarang jika ada acara seperti hari raya atau peringatan hari kemerdekaan, mereka mendapat pesanan dari sebuah instansi. Yang dibuat, KOKALES, LAKSA, PUTUMAYANG, LUPIS, APAM, APAM SERABI, BOBONGKO. Rata-rata akwe banjar? Iya, semua khas banjar. Belajarnya di mana bikin itu? Belajarnya ini dari turun-temurun, dari mertua. Iya, biasanya banyak membeludak, biasanya pesanan untuk hari besar seperti lebaran, menjelang lebaran. Apalagi misalnya kalau ada acara-acara besar itu biasanya dipesan oleh Pempro, Pemda, biasanya pesannya di sini. KOKALES memiliki ciri khas warna hijau dan tekstur yang lembut. Warna hijaunya berasal dari daun katu. Menurut Anissa, KOKALES memiliki makna sebagai rasa syukur atas dirahinya sesuatu yang diingin, sekaligus mendatangkan rezeki serupa dengan arti kata koleh atau kolehan dalam bahasa banjar yang berarti menghasilkan. Dengan aroma yang harum, ciri khas lain dari KOKALES dan serabi batil khas banjar ini adalah disajikan dengan kuah santan yang manis sehingga dapat menyegarkan. Sedangkan kue lupis yang terbuat dari ketan disajikan dengan kuah kental gula merah dan parutan kelapa. Sebelum masa pandemi, penjualan kue khas banjar di warung serabi Rafif ini mencapai Rp1.500.000 per hari, namun kini berkurang sekitar 30 persen.